Intro Para pemerintah TVMU yang berbahagia Kita lanjutkan pembahasan kita Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar A'udzubillahiminasyautanirnajim Qul, hal yastawillazina ya'lamuna Wallazina la ya'lamun Qul, katakan hai Muhammad Hal yastawillazina ya'lamuna Wallazina la ya'lamun Samakah antara orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Jadi disini ada istilah istifham ingkari Allah menggunakan istifham ingkari Pertanyaan yang merupakan Untuk menolak sebuah persamaan Jadi gak sama antara orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Jadi sungguh luar biasa Ilmu itu penting sekali bagi kita Hati-hati sekalian Penting sekali sebagai sebuah sarana Sebuah alat kita untuk Bisa beramal dengan baik dan benar Kenapa? Karena ketika sebuah amal itu Tidak dibimbing dengan ilmu yang benar Maka amal itu Akan tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan tertolak Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah s.a.w. Sehingga pentingnya ilmu Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu Ditinggikan derajatnya oleh Allah Beberapa derajat Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berilmu itu Beberapa derajat Bahkan para pemerintah sekalian Bukan hanya manusia Hewan pun ketika hewan itu punya ilmu Allah pun membedakan derajat Hewan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 4 A'udhu billahi minasyaitanirajim Yasa'lunaka maza uhillalahum Mereka bertanya kepadamu Maza uhillalahum Apa yang dihalalkan bagi mereka Qul katakanlah Uhillalahum uttayyibat Dihalalkan bagimu itu yang baik-baik Wa ma'allamtum minal jawarihi Mukallibina tu'allimunahunna Mimma'allamakumullah Dihalalkan bagimu yang baik-baik Dan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas Yang telah kamu latih Jadi tu'allimuhunahunna Hewan buas Binatang buas yang telah kamu latih Kemudian binatang buas tersebut Mencari hewan buruannya Kemudian Kamu mengajarkannya Menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu Jadi ketika Kamu mengajarkannya Menurut apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu Maka makanlah Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya Jadi ketika hewan buas tersebut Anjing misalnya Kita latih Kemudian dia bisa mencari hewan buruan Kemudian dia dapat hewan buruan tersebut Dan ketika kita melepasnya Kita lepas dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Maka Makanlah kata Allah Hewan binatang buruan itu Halal bagi kita Walaupun yang menangkap adalah hewan Binatang buas Tapi sejauh dia sudah dilatih oleh kita Kemudian Kita melepasnya dengan membaca Bismillah Hewan tangkapannya itu jadi Halal Perbedaannya luar biasa Hewan saja ketika dia punya ilmu Allah angkat derajatnya Dibandingkan dengan hewan yang Tidak punya ilmu Apatah lagi kita Para penggunaan sekalian Kita manusia Kalau kita punya ilmu Allah angkat derajatnya Karena ilmu Adalah sebuah Sarana bagi kita Untuk beramal dengan Baik dan benar Hadirin yang berbahagia Pentingnya ilmu Sehingga Khalifah Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Ketika ditanya oleh Salah seorang Yahudi Penting mana Antara ilmu dan harta Di belakang meja Orang Yahudi ini Rapat Kalau jawabannya Ali sama Kita ada 10 orang nih Kemudian kita tanya ke Ali Satu pertanyaan Jawabannya gimana? Kalau jawabannya sama Berarti ilmunya Ali itu Tidak tinggi Tapi kalau jawabannya beda Betul-betul Ali memang benar Ia orang yang berilmu Kemudian Satu persatu orang itu Bertanya Orang Yahudi itu Bertanya kepada Khalifah Ali bin Abi Talib Lebih penting mana Antara harta dengan ilmu? Kata Khalifah Ali Pentingan ilmu Orang pertanya Dijawab dengan Sebuah jawaban Karena ilmu Menjaga kita Harta kita yang jaga Salah sealah Orang yang pertama Berlalu orang yang berikutnya Datang dengan Pertanyaan yang sama Dijawab oleh Khalifah Ali bin Abi Talib Dengan jawaban yang beda Apa jawabannya? Ilmu Kalau kita berikan Kepada orang lain Akan bertambah Sedangkan harta kita Kalau kita berikan Kepada orang lain Akan berkurang Lebih penting ilmu Daripada Harta Terus menerus Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Talib Menyadari bahwa Dia sedang diuji oleh Orang-orang Yahudi tersebut Sehingga dia bilang Kalau ada orang yang Lebih dari ini Bertanya kepadaku Tentang ilmu dan harta Akan aku jawab Dengan jawaban-jawaban Yang berbeda Subhanallah Walhamdulillah Luar biasa Keilmuan daripada Sahabat Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Hadirin yang berbahagia Para pemirsa TV-mu Kemuliaan ilmu Itu luar biasa Sehingga Para pembawa ilmu Itu ikut menjadi mulia Tetapi hadirin sekalian Kemuliaan ilmu itu Tidak akan Berarti bagi kita Tidak akan berarti Bagi para pembawanya Kalau kita punya cacat Pada satu hal Apa itu? Amal Kalau amal kita Tidak sesuai dengan ilmu kita Itu akan jadi cacat bagi kita Bagaimana Keterhubungannya Bagaimana kajian yang lebih dalam Mengenai ilmu Dan kecacatan Yang dimiliki oleh pembawanya Kita akan lanjutkan setelah Pesan-pesan berikut ini Terima kasih